Mengolong informasi kita pemirsa, Badan Pengusahaan Batam memutus kontrak PT. Adia Tirta Batam atau ATB sebagai pengelolaan air bersih di Batam. Menanggapi hal tersebut, ATB meminta kembalikan jumlah investasi yang sudah dikeluarkan ATB dalam mengembangkan distribusi air di Batam yang sudah mencapai angka 1 triun lebih. Keputusan Badan Pengusahaan Batam memutus kontrak PT. Adia Tirta Batam sebagai pengelolaan air bersih di Batam mulai mendapat tanggapan dari pihak ATB. ATB memastikan akan menarik inovasi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang digunakan untuk mengontrol pendistribusian air di seluruh Batam. Tak hanya menarik inovasi SCADA yang membuat ATB meraih banyak penghargaan nasional dan internasional dalam pengelolaan air bersih. ATB juga mengingatkan BP Batam bahwa dalam perjanjian konsesi ada Return of Investment atau ROE atau pengembalian investasi yang ditanamkan ATB selama ini jika benar-benar BP Batam tak memperpanjang kontrak dengan ATB. ROE itu wajib dikembalikan BP Batam kepada ATB. Head of Corporate Secretary ATB Maria Jakobus mengatakan investasi nilainya Rp350 miliar saat perjanjian awal konsesi. Namun sekarang nilainya harus menyesuaikan dengan jumlah investasi yang sudah dikeluarkan ATB dalam mengembangkan distribusi air di Batam yang sudah mencapai angka Rp1.017 triliun. Pengembalian nilai investasi sebanyak Rp350 miliar itu termasuk dalam perjanjian awal yang bisa direalisasikan kalau jumlah pelanggan mencapai Rp107 ribu pada akhir konsesi 15 November 2020. Saat ini ATB sudah mencatat sebanyak 290-488 pelanggan sudah sangat jauh dari key indikator. Mengenai surat pemutusan kontrak yang disampaikan ke ATB pada saat BP dipimpin Edi Putra Irawadi, Maria membenarkan tapi surat itu hanya mengingatkan bahwa kerjasama konsesi akan segera berakhir pada November 2020 dan ATB diminta melakukan perawatan aset berupa infrastruktur air bersih selama 6 bulan usai akhir konsesi. ATB menghormati sikap BP Batam yang tidak akan melanjutkan kerjasama konsesi pengelolaan air bersih. Namun ATB meminta agar proses pengakhiran segera dilakukan karena ada nilai investasi ATB tersebut yang harus dikembalikan BP Batam. Di dalam perjanjian konsesi tentu diatur berapa nilai aset yang akan kami kembalikan setelah perjanjian konsesi berakhir. Itu semuanya dengan sangat jelas diatur hitungannya. Nah sampai tahun 2019 ATB sudah menanamkan investasi atau nilai investasi itu sudah 1 triliun lebih. Sementara di dalam konsesi bahwa nilai aset di tahun ke-25 yang harus kami kembalikan itu nilainya 350 miliar plus-plus. Ya tentu di dalam perhitungan kalkulasi ini kita perlu duduk bersama untuk mengkaji kembali apakah nilai yang kami kembalikan telah sesuai dengan kewajiban yang sudah diatur di dalam perjanjian konsesi. Kami bawa kemudian ke depan ada tawaran kembali apakah ini mau dilanjut dengan bisnis skenario yang lain. Ya mari kita bicarakan. Karena semua sepanjang win-win solution ya kenapa tidak. Yang pasti bagi kami adalah pasca 2020 setelah selesai. Jangan lupa kami tidak dapat lagi melakukan investasi yang berkelanjutan yang banyak dan besar. Kami terbatas hanya mungkin melakukan hal-hal pemeliharaan saja. Karena memang itu diatur di dalam perjanjian konsesi bahwa 6 bulan setelah pengalihan. Kami harus melakukan perbaikan terhadap aset-aset yang dalam kondisi rusak.